Nah ini kita udah ada di kontrakan Nah ini tuh kontrakannya ya Tapi aku habis beli mie sama air Nah tuh Kita mau ke warung Nah ini warungnya Aku lagi beli kopi Tuh disini Aku beli mie juga Ini anak-anak ada yang mau sekolah Nah ini kontrakan yang di ujung sana itu Rumah ibu kontrakan Anak aku lagi nunggu Di dalam nah ini kontrakannya Ini tuh cuma satu petak ini aja Tempat tidur Terus dapur ini aku lagi ngerbus air Kita mau pulang Pagi-pagi makan mis Nah ini mie gelasnya itu udah mateng Aku tambahin nasi sedikit Supaya perut itu gak sakit Gak jadi lambung Nah ini mie aku lagi sarapan Sebelum kita berangkat pulang Ini tuh setengah tujuh Aku mulai sarapan Anak aku aku beliin satu Dia gak mau makan Itu dia yang lagi tiduran Mungkin dia tuh kaget Tadi pas di PT itu Pas dia masukkan Apa itu Lamaran kerja Katanya banyak banget orang Disini itu ada goreng tempe juga Yang beli semalam Masih bagus Terus aku makan Agar gak enak-enak gitu gitu ya Terus aku makan Ini juga gak habis mie nya Karena itu Mie nya itu pedes banget Dan sekarang tadi juga Aku bikin kopi Dan kopinya itu gak habis Langsung aku masukin aja ke aqua Soalnya udah setengah dingin Nah ini kopinya Langsung aku bawa aja Dan aku minum di jalan Ini lagi suruh put kopi Nah sekarang kita mau pulang Ini kita jalan gang sempit Soalnya kalau jalan yang bagian atas itu Agak nanjak dan agak licin Aku takut banget Anakku ntar jatuh Jadi kita jalan gang Disini tuh ntar munculnya langsung Nah disini Langsung di jalan gede Ini perjalanan kita mau pulang Tuh Ini setengah delapan pagi Udah karena anak aku lapar Jadi kita mampir Mau beli bubur ayam Tuh disini tuh ada gorengan Tohu Apa itu Kroket dan juga puji Ini aku lagi minum kopi Sambil nunggu mie ayam aku Danang Aku banget kroket Ini mie ayamnya tuh 15 ribu tuh banyak banget Bisa dilihat Itu anak aku Tuh aku masih ngaduk-ngaduk mie ayamnya Nah ini tuh Kayak ati Ampla Dan juga puji Nah itu duang penjawabnya dua Ini aku melembangkan Bismillahirrahmanirrahim Tetep nemak banget Padahal tadi aku habis sarapan Ini ya Mie sama kopi Ini adalah puji Itu enak banget Sejak kemarin aku pengen banget Kataku Masih nemu disini Iya tuh Cuk banget kalau mie ayam itu Kita pakai Ati ayam Pakai ampla Sama juga puji Pokoknya jalan-jalan banyak ayam itu Ini enak banget Ini mungkin setengah Jalan Eh jam delapanan lah Anakku mulai lapang Sampai setengah sembilan ya Aku gak Terlalu ngeliatin Sejam Ini enak banget Ini ayamnya Tuh Mantep Setelah selesai Kita mau pulang jalan Anakku beli mochi Ternyata mochinya itu Ruksak Aku juga beli ayak Beli Puyum Nah disini ada Dodol-dodol Buat oleh-oleh Jadi kalian kalau beli disini itu Hati-hati ya Kalian lihat dulu Sampai pelabuhan ratu Kalian bisa ketemu situ tuh Tuh bagus tuh Batunya Kita istirahat dulu Nah ini hotel Setorang Dari sini ada mie ayam Kamu masih duduk Ripu ya Hati-hati Oh Tanya Oh Bukan pasang Assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada sehat nih insyaallah semuanya pada sihat walafiat amin jumpa lagi ya sama aku Risa Pungu channel ada video ini aku nggak makan ataupun masak aku kalian juga bosen dan pipi aku juga udah semakin tembem ini soalnya aku deket pintu ya jadi aku lihat dulu takut ada yang ke sini nah kemarin seperti yang video aku udah kulihatin pas aku berangkat dan juga pulangnya aku bikin video sedikit dan kemarin di pas perjalanan aku berangkat dan pulang aku live di YouTube mungkin yang nonton kemarin tahu ya perjalanannya itu gejel-gejel gue walaupun sampai pening yang nontonnya itu maaf banget ini tuh aku bikin kenangan aja kemarin jadi aku setiap kemanapun aku selalu bikin video itu buat kenang-kenangan mempun memori pas aku kemana gitu kalau simpen di HP kan bisa penuh kalau di YouTube kan enggak gitu nah kemarin hari hari Selasa kita ke sana hari Selasa ya ini rebuk ah Senin kita ke parung kuda Sukabumi untuk melamar kerjaan soalnya anak aku tuh ngebet banget dari kemarin tuh pingin kerja pingin kerja disangkanya enak mungkin kerja itu aku juga udah ngelarang Alhamdulillah ya buat menyukupin dia jajan internet apa itu masih bisa aku nyukupin mungkin dia juga pingin mandiri pingin punya usaha sendiri nggak mau diterus-terusan dikasih sama mamahnya karena dia juga mungkin tahu mamahnya cuman ya sebelah gitu ya usaha sendiri jadi dia tuh maksa banget terus kemarin pas hari Senin kalau nggak salah kita langsung ke asrama anak aku dulu minta izin ke gurunya dan bilang gitu gurunya sih nggak ini ya nggak apa itu nggak ngijinin suruh anak aku tuh ngaji aja tapi anak aku tuh banget pingin keguh dan kukuh ya udahlah kita nginiin anak aku dulu mungkin dia cari pengalaman sih kalau dia udah merasa capek nanti dia juga berhenti sendiri kalau niat aku sih kalau dia udah berhenti kerja lagi mau aku masukin ke pesantren lagi gitu kalau bisa sih dia berhentinya tuh pas menikah aja pesantrennya gitu nah kemarin kita berangkat itu habis ke gurunya habis lohor kita setengah satuan terus ngobrol-ngobrol lama banget sama guru pesantrennya dan aku pulang aku makan siang udah makan siang sholat sholat asar ajanan asar itu kita langsung berangkat soalnya mau hujan jadi di sini itu jam 4 sampai di sana itu kita jam 7 malam soalnya macet banget di jalan juga mungkin yang lihat live aku kemarin tahu seperti apa aku sedikit sih bikin live-nya yang kedua kali pas mau pulang aku bikin live ternyata aku dapat pelanggaran karena nggak tahu apa yang diomong ataupun yang komennya itu kena pelanggaran dari YouTube jadi dia itu dolarnya kuning aku hapus aja itu lama banget pas pulang itu live mungkin ada satu jam setengah itu aku hapus nah anak aku ini dia melamar untuk kerja apa itu week itu borongan aku aku kira itu dianterin ke sana kita pakai motor dianterin ke sana itu langsung ada keputusan dia diterima enggaknya soalnya anak aku tuh ngomong dianterin di sana mah katanya hari itu juga kalau ada diterima Melah tuh langsung kerja kalau enggak ya langsung pulang gitu anak aku itu dia mau sama temennya tadinya akunya kurang percaya gitu kalau sama temennya lebih baik aku yang nge-nge jadi aku tahu juga situasinya di sana kita mampir ke rumah temennya anak ya di sini nggak jauh sih rumahnya ke selfie kita minap dulu di kontrakannya kita sampai jam 7 itu ngobrol-ngobrol dia juga baik banget ya dia ngontrak disitu itu sendiri udah satu tahun setengah kontrakannya itu dia 401 bulan dia sendirian ibu asramanya juga baik di sana juga bagus sih bagi aku ya jadi ibu asramanya ada di depan kontrakan-kontrakan itu di sana juga enggak bebas memasukkan siapa aja jadi sebelum anak kontrakan itu punya tamu harus izin dulu sama ibu asramanya jadi kataku bagus banget seperti itu jadi orang tua di rumah juga tenang apalagi kalau anak cewek sendiri gitu kan tahu sendiri ya anak zaman sekarang nah singkat cerita udah kita minap nih udah bangun bangun jam 5 kita sholat subuh sholat-sholat subuh anak-anak itu si silpa temennya anak aku tuh dangdan dia juga berangkat jam setengah 6 tadinya itu dulu bangun anak itu emang pernah pingin kerja gitu dia masih sekolah tapi udah libur tinggal nunggu ijazah kayaknya itu tinggal nunggu ijazah dia ribut juga mau kerja ke tslp ini yang membuat gaum-gaum pengantin gitu karena pustan-pustan gitu gaum kadang-kadang bahasa Arab gaum gitu terus anak aku itu kalau ada kepingin tuh kayak aku nggak bisa dihalangin eh pokoknya ngerenyeng terus-terus terusan itu aja gitu sampai kita tuh kan peningkan ya ya udahlah kataku kalau mau kerja kerja aja nanti aku bayar kontrakannya pas aku masih kerja di Dubai terus dianterin adek ke asramanya terus tidak tidak dibolehin sama gurunya kalau anak aku tuh nurut banget sama guru ngajinya ya guru asramanya lebih-lebih daripada ibunya sendiri dia nurut banget dan jujur terus sama guru ngajinya itu yang aku suka eh dia nggak boleh jadinya gagal kemarin pernah pingin kerja terus pernah ya pas aku pulang dari Saudi dia kerja di toko baju itu gajinya cuman berapa lima puluh ribu sebu satu hari belum makan bensin apa malah lebih gede jajannya waktu aku ini dapat satu bulan mungkin kerja terus di dilarang sama guru ngajinya suruh berhenti akhirnya dia juga berhenti kalau aku tuh sampai munyong-munyong ini mulut aku suruh berhenti nggak berhenti anak aku itunya kalau gurunya ngomong pasti anak aku tuh nurut nah kemarin kita udah masukin lamaran setengah enam anakku berangkat cuman membutuhkan surat vaksin sama fotokopi KTP itu syaratnya untuk daftar kerja di wik gitu karena tanah tak wik gitu itu gajinya tuh burungan katanya gitu ya burungan ya gimana dapatnya kita lah gitu terus anak aku tuh mau ngontrak katanya disitu sama temennya kontrakannya itu satu bulannya 500 kalau berdua kalau cuman satu waktu itu 400 gitu nah sehingga cerita itu dia berangkat setengah enam jam enam itu dia ngebel Mama katanya udah selesai lucu anak aku itu lucu pokoknya dia datang itu sambil jungkel-jungkelan dia jungkel-jungkel mama mama ada apa ada apa kenapa malu mama malu malu kenapa orangnya banyak banget mama di PT itu hei sah sah kenapa itu anak cuma sekolah sah katanya banyak banget mama orang melatu malu banget malu emangnya kamu sangka di PT itu kayak kamu kerja di toko baju curhat di sana orang dua curhat di sini orang satu yang kalah di PT mah kataku banyak orang ya mama aku malu banget mama katanya gitu pas giniin itu lamaran itu terus gimana nih diterima enggak kataku enggak lama katanya sekarang itu masukkan lamaran dulu udah itu nanti minggu depan katanya kesini lagi di interview ya udahlah turutin aja mau nyana udah itu jam 7 kita pulang cuman kita WA dulu kata selfie nya yang punya kontrakan itu teh kita mau pulang terima kasih ya udah baik mau apa itu ngijinin kita menda di situ terus kita kunci pintunya kuncinya aku titipin ke mana itu kabu asrama sebelah rumahnya itu jadi kita langsung pulang kita berangkat dari sana itu jam 7 tapi banyak berhenti karena kita harus aku pertama kan ngopi ya dia dilihat videonya kan harus bangun nomor satu ngopi aku makan mie takutnya itu masuk angin masih pagi ya setelah itu jalan sebentar kita anakku katanya mama lapar kita mau beli bubur ayam beli juga bubur ayam itu 15.000 satu maka itu banyak banget aku tambahin pejit dalam-dalamnya ayam gitu terus kita berhenti lagi beli es terakhir kita berhenti di citepus kita ke laut dulu gitu anakku pingin numpak motor yang di laut eh dia itu udah gede juga kelakuannya kayak anak kecil gitu insyaallah nanti kita kesana lagi tapi ini katanya ada dia nggak mau disitu mau pindah lagi tapi ini tuh diomongin sama gurunya kalau disini nggak terima udah nggak boleh ngeramar yang lain lagi gitu harus masuk pesantren lagi anak aku tapi dia minta izin kemarin tuh maksa satu ini lagi mah kalau tempat ini nggak terima udah katanya gitu jadi nggak tahu sih Hai nah seperti itu aja ya surat aku itu banyak yang manggih banyak aku dekat pintu takut alesa juga kesini aku juga belum mandi ini tuh nggak tahu malus capek soalnya mau motor-motoran tuh betulnya capek jadi kita berangkat jam 7 dari sana sampai di pelabur neratu tuh jam sebelah eh jam setengah 11 sampai di rumah itu jam 12 karena kita udah nyantai Oke teman-teman gitu aja dulu ya video aku kali ini salam kompaksa lu salam sukses salam aku suka kalian semua jangan lupa like komentar juga sampai di subscribe Terima kasih buat kalian yang sudah tuh bersih nonton video aku bilang terima kasih banyak jangan terima kasih buat kalian sudah subscribe dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe